Intro Jumpa lagi sahabat otomotik yang bukiman dimanapun anda berada Saya mau memberi tutorial bagaimana akhir-akhir ini banyak yang dikatakan genster atau penjahat jalanan atau begal Untuk mengantisipasi supaya kita aman, berkendara, nyaman dan selamat dari aksi kawalan begal, aksi genster di jalanan Saya memberikan trik dan cara guys Pertama, sebelum anda berkendara Kita bersiapkan terutama peralatan berkendara yaitu SIM, STNK dan jangan lupa guys berdoa Terus yang kedua, apabila saudara berkendara Mungkin seperti ini contohnya, berkendara Ikuti rambu-rambu lintas yang benar Jangan menggunakan rute atau jalan itu setiap saat Mungkin kebiasaan lewat jalan itu, itu bisa jadi saudara akan diintai atau diawasi oleh kawanan begal Yang kedua, jangan membawa perhiasan yang mencolok Contoh, kalau mbak-mbaknya pakai gelang, kalung atau bawa tas Itu sangat mengundang kejahatan Karena apa? Kejahatan itu terjadi tidak hanya niat dari pelaku Karena adanya kesempatan Terus saudara, apabila saudara sudah berkendara Jangan bosan-bosan setiap saat Lihat sepion Mungkin kalau saat berjalan Ada kendaraan yang kecurigakan Kalau saudara kencang Dia ikut kencang Saudara pelan Dia ikut pelan Terlebih Lebih dari Dua orang Atau dua motor Itu sangat terpatu dicurigai Bisa jadi dia sedang mengintai Anda Bisa jadi dia sedang mengikuti Anda Kalau memang sudah terjadi Saudara diikuti Saudara kencang Dia ikut tari kencang Saudara pelan ikut tari pelan Silakan menyalakan klakson sekencang-kencangnya Tujuannya apa? Biar memecah konsentrasi mereka Biar mengundang perhatian masyarakat di sekeliling kita Jadi menyalakan klakson sekencang-kencangnya Tentunya juga kita harus cari tempat yang aman untuk berhenti Contoh di kantor kepolisian terdekat Atau di toko-toko yang ada CCTV-nya Kenapa? Biasanya kawan-kawan begal Gangster jalanan itu Dia tidak mau bertindak Dia takut kalau ada CCTV Takut wajahnya tertangkap kamera CCTV Terus kalau membawa perhiasaan Contoh Atau tas Usahakan jangan disampung Sampai gini guys Itu salah Taruh ke depan Masukkan jaket Atau masukkan job Itu Teori dari saya Kenapa? Biasanya Mbak-mbaknya Ibu-ibu Suka bawa Perhiasan yang berlebihan Suka bawa tas di belakang itu sangat ramah sekali Karena Pak Kejahatan sekarang Tidak pandang guru Terus yang selanjutnya guys Kalau saudara Biasanya lewat jalan A Usahakan Jalannya atau rutenya Diganti Jangan setiap hari lewat jalan itu Pastinya Penjahat Akan Tahu posisi anda Setiap jam sekian Pasti lewat Jadi diganti-ganti rute Itulah Untuk Mengantisipasi sekarang Kejahatan Karena Pak Kejahatan itu Tidak pandang waktu Tidak pandang tempat Selagi ada kesempatan Selagi ada sasaran Pasti akan Kita akan Dijahati Jadi prinsipnya Kejahatan Pelaku kejahatan Dia Melakukan kejahatan Tidak hanya Karena Kesempatan Karena Ada Juga Kita memberi peluang Terhadap Penjahat itu Itu saja Trik dari Saya Sahabat 3x5 Pak Kejahatan Sekian Terima kasih Jangan lupa Komen Dekat saya Suka Selamat menikmati Selamat menikmati